Intro Senang sekali untuk kembali bisa bersama-sama dengan jemaah Tuhan di tempat ini Untuk kita boleh beribadah, muci, menyembah, memuliakan Tuhan Terlebih mengizinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita Karena saya tahu, bukan hanya Tuhan mengasih setiap anda di tempat ini Tapi setiap kita adalah orang yang merespon kasih Tuhan Dan kita rindu untuk kita semakin mengenal Tuhan, semakin taat, semakin setia Semakin mengasih Tuhan lebih lagi, amin Ya sepanjang hari ini di tiga kali ibadah Ya kita sama-sama untuk kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita Dan sepanjang hari ini ada satu kerangka tema firman Tuhan garis besarnya adalah imam dan raja Tapi di setiap kali ibadah temanya senantiasa berbeda tapi saling melengkapi dalam kerangka Imam dan raja Ibadah yang pertama tadi adalah kemitraan imam dan raja Ibadah yang kedua adalah pengelolaan Ya dan ibadah yang ketiga ini adalah karakteristik raja Nah soalnya coba kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sembilan Firman Tuhan berkata seperti ini Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Anda dan saya setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Ada pemilihan Tuhan atas setiap kita Dan ini merupakan kasih karunia Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kita Siapa di antara kita yang hari ini kita tidak merasa tersanjung Kita dipilih oleh raja di atas segala raja pribadi yang menciptakan akan dunia ini Ya dan dikatakan imamat yang rajani Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri Soalnya dikatakan kita ini adalah imamat yang rajani Soalnya ada kata imamat Itu dari sebuah kata yang imam Dan imam itu berarti Tuhan itu memanggil Imamat artinya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Setiap kita anda dan saya kita dipanggil dipilih oleh Tuhan Dan setiap kita memiliki kedudukan yang sama di hati Tuhan Kita ini dipanggil dengan sebuah rencana itu Sebelumnya Firman Tuhan berkata Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Hal yang luar biasa Tuhan memanggil setiap kita memilih kita dengan sebuah tujuan yang besar dan rencananya yang indah Dimana Tuhan itu memenyatakan akan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita kasihnya Perbuatannya heran dan ajaib Berkatnya karyanya di dalam kehidupan setiap kita Tujuannya apa? Supaya setiap kita anda dan saya Kita ini bisa memberitakan akan perbuatan Tuhan yang ajaib Anda tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang hari ini anda bisa saksi Tuhan itu ajaib Kuasanya itu tidak terbatas Kalau anda tidak pernah mengalami kuasa Tuhan Yang tidak terbatas dalam kehidupan anda Anda tidak akan pernah bisa berkata Dia adalah Jeho Fajireh Alah penyedia dalam kehidupanku Kalau anda tidak pernah mengalami penyediaan Tuhan dalam kehidupan Tapi hal yang luar biasa dia panggil setiap kita untuk kita memberitakan akan hal itu Artinya Tuhan itu memenyatakan akan hal-hal yang besar di dalam kehidupan setiap kita Katakan amin Saudara itu sebabnya setiap kita sebagai anak Tuhan Penting sekali untuk kita ini bertumbuh Karena kita dipanggil Kita dipilih sebagai imamat dan dikatakan yang raja Apa artinya saudara imamat yang raja Artinya di dalam kehidupan setiap kita Kita ini berfungsi di dalam dua hal ini Imamat yang raja Contoh anda bekerja Tetapi anda juga mendoakan Anda bekerja Anda belajar untuk mengelola Waktu mengelola keuangan Mengelola hubungan Tapi kita juga belajar membaca firman Tuhan Bukan hanya kita belajar membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Tapi kita mendoakan Kita melayani Kita memimpin misbah keluarga Kita mendoakan orang-orang yang kita kasih Secara khusus keluarga kita Setiap kita Siapapun kita Kita adalah imamat terhadap Kita berfungsi di dalam dua hal ini Tetapi Saudara sekalipun kita ini dipanggil Untuk berfungsi di dalam dua hal ini Sebagai imam dan raja Setiap kita secara pribadi Kita ini memiliki panggilan Secara khusus secara spesifik di dalam kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Nah penting sekali untuk anda dan saya Kita ini mengerti dengan benar setiap panggilan kita Sehingga setiap kita Anda dan saya kita ini bisa berdua Dengan lebat di dalam panggilan setiap kita Katakan amin Nah sekarang coba lihat Wahyu pasal yang pertama yang kelima dan yang keenam Hermantuan berkata seperti ini Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini Bagi dia yang mengasihi kita Dan yang telah melepaskan kita Dari dosa kita oleh darahnya Etnam perhatikan Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Soalnya dikatakan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Di dalam kerajaan tentunya ada seorang raja Menjadi imam-imam bagi Allah Bapak kita Bagi dialah kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Soalnya dikatakan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Tadi saya tekankan dalam kerajaan ada raja Arti telah membuat kita menjadi raja Dan imam-imam bagi Allah Bapaknya Soalnya hal yang menarik sekali ini menjelaskan Dua panggilan ini Baik imam maupun raja diberikan Dan tujuannya tidak adalah hal yang lain Kecuali untuk kemuliaannya Sebagaimana Firman Tuhan berkata Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Apa itu imam dan raja? Raja adalah anda Imam itu adalah para orang percaya yang dipanggil secara khusus Untuk memberikan akan hidupnya sepenuh waktu kepada Tuhan Dan saya bersama dengan full time di tempat ini Panggilan kami ini adalah imam Ada banyak raja, ada banyak Ada sedikit imam Nah saudara Tentunya ketika Tuhan yang memberikan akan kedua hal ini Imam maupun raja Dan tentunya dua hal ini saudara Sebagaimana tujuan Tuhan untuk mendatangkan bagi kemuliaannya Akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa Alat Tuhan dipakai, Tuhan diberkati Ketika kedua hal ini bisa menjadi kesatuan Yaitu sebuah kemitraan Yaitu sebabnya tadi pagi di awal Ibadah saya mengawalnya sebuah kemitraan imam dan raja Saudara tugas imam itu adalah menyediakan visi Dan berdoa bagi raja Saudara Setiap hari pertama di setiap minggu Yang kami lakukan para full time di tempat ini Kami adalah melakukan bersama-sama Kami berdoa bersama-sama Kami impartasi bersama-sama Saling membangun satu dan yang lainnya Dan kami mengevaluasi Sepanjang minggu pelayanan ke depan Dan menyiapkan program-program ke depan Tetapi satu hal yang selalu kami lakukan Di hari pertama kami nantor Berdoa bagi raja-raja di tempat ini Kami selalu berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini Berdoa bagi pernikahan, studi jemaat Berdoa bagi keluarga Berdoa bagi pekerjaan usaha jemaat Tuhan di tempat ini Saudara Saya secara pribadi sebagai seorang imam Kembali di tempat ini Setiap hari saya secara pribadi Punya jam doa secara pribadi Saya berdoa bagi keluarga saya Tapi setiap kali saya berdoa bagi keluarga saya Istri saya, anak-anak Selalu saya berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini Baik jemaat Tuhan di Solo Maupun jemaat Tuhan di Satelit, Puroh Dadi Maupun Seragat Mengapa? Karena ini panggilan Ini tugas seorang imam Jangan menjadi full time Jangan menjadi seorang imam Kalau anda tidak berdoa bagi para raja Bagi jemaat Tuhan di tempat ini Jemaat yang Tuhan percayakan Karena ini tugas imam Tapi selain berdoa bagi para raja Imam itu memiliki sebuah tugas Yaitu mendengarkan suara Tuhan Mencari visi yang daripada Tuhan Ini sangat penting Karena visi itu diperlukan gereja Tuhan Visi itu yang akan membuat hidup kita ini terarah Dan visi itu yang akan membuat hidup kita Bukannya terarah, tapi naik Soalnya di dalam visi itu ada provisi Di dalam visi itu pasti ada janji Tuhan Itu sebabnya penting sekali visi Dan visi itu diimpartasikan Dan setiap jemaat Tuhan di tempat ini Anda harus mengadopsi akan visi Di mana hari ini Tuhan taruh anda Karena di dalam visi itu terkandung Yang namanya janji dan berkat Tuhan Saudara Kita ini memiliki visi 20-30 300 gereja lokal Bersama-sama GMS Kita kerjakan Tapi secara gereja lokal Kita pun memiliki visi 20-25 Kita akan selesaikan Solo Raya Di mana di setiap kota di Solo Raya ini Akan ada satel-satel Dan hari ini kita sudah membangun Puro Dedi dan seragat Saudara Di dalam visi itu pasti ada provisi Itu sebabnya ketika kita adopsi visi Maka otomatis janji Tuhan Itu yang akan dinyatakan Terjadi di dalam kehidupan kita Nah tanggung jawab tugas utama Raja Itu adalah mendukung visi Serta menyediakan perlengkapan bagi visi tersebut Sebesar apapun visi Tanpa perlengkapan Itu akan gagal Soalnya ketika Anda dengar akan hal ini Dengar para Raja Anda jangan lihat Kalau Pak Filipi seringkari berkata seperti ini Kalau donat Anda jangan lihat lubangnya Anda lihat adonanya Kalau Anda fokus dengan lubangnya Anda tidak dapat apa-apa Anda dapat angin Saudara Tugas Raja itu mendukung Serta menyediakan perlengkapan bagi visi Kalau Tuhan itu panggil Anda Dan Tuhan tanam Anda di tempat ini Dan Tuhan ingin untuk Anda mengadopsi visi Untuk menyediakan perlengkapannya Maka otomatis Tuhan itu akan memberkati Anda Menyediakan kehidupan Anda Untuk Anda itu bisa ikut ambil bagian di dalamnya Saudara saya sangat yakin Keadaan itu bisa sulit seperti apapun Kondisi ekonomi bisa mengalami goncangan seperti apapun Tetapi selama pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini Tuhan masih berkahendak terjadi Maka Tuhan itu akan terus membangkitkan Orang-orang yang hidupnya akan diangkat Dan dipakai Tuhan Bagaimana visi itu digenapkan di atas muka bumi ini Katakan amin Itu sebabnya Penting sekali visi Tapi yang tidak kalah penting bagaimana Visi itu digenapkan Perlengkapan Itu ada Nah saya percaya Saudara Geri-geri jatuhan di rumah Tuhan itu selalu ada tuntunan Ada pengurapan Anda akan melihat Ya visi Tuhan Pekerjaan Tuhan Itu tidak akan pernah gagal Karena Tuhan yang berganda Karena dia adalah Tuhan Yang menjadi persoalan hari ini Apakah justru orang-orang luar Yang hari ini mengerjakan visi Atau justru Orang-orang di dalam yang menangkap visi Dan digaginkan Selalu yang harus terjadi Ada di mana gereja Ketika dibangun dan visi Tuhan diletakkan Di gereja tersebut Dibangkitkan bukan hanya dipulihkan Tapi dibangkitkan Orang-orang yang hidupnya diubahkan kualitasnya Kualitasnya berubah Dan hidupnya diberkati Karena dia dipakai Firman Tuhan berkata Untuk memberitakan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajar Saya percaya Saudara di tempat ini akan ada Begitu banyak orang-orang yang akan dibangkitkan Tidak peduli hari ini Anda berkata hidupku rapuh Pekerjaanku, karirku hancur Aku bukan siapa-siapa Tapi justru Kau akan melihat Ketika yang bertangkap hati Tuhan Dan kau berkata Tuhan Di tengah-tengah keterbatasan ku hari ini Bagaiku Tuhan Kau akan melihat Orang-orang yang seperti ini Akan banyak termunculan Selalu yang terjadi Sampai hari ini Saya selalu melihat Orang yang tidak pernah diperhitungkan Bahkan dia tidak pernah bisa melihat dirinya Itu menjadi seorang yang bisa dipakai Yang akan diangkat Tuhan pakai orang-orang seperti ini Karena selalu di dalam visi Itu ada janji Tuhan Nah, saudara Itu sebabnya saya percaya Gereja itu akan selalu berjalan Berdampingan dengan jemaat Di dalamnya Ketika gereja dipakai Ketika gereja berkembang Selalu yang terjadi adalah bangkitnya Orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang diberkati Katakan amin Beri tepuk tangan yang terbaik Buat Tuhan kita Haleluya Surah coba ulang Lihat ulangan 28 Et yang ke-13 Ini janji Tuhan Tuhan berkata seperti ini Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik Dan bukan turun Apabila engkau Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang ku sampaikan pada hari ini Kau lakukan Dengan setia Surah firman Tuhan berkata Tuhan itu akan mengangkat Engkau menjadi kepala Artinya ketika diangkat menjadi kepala Dia sebelumnya adalah orang yang dibawa Dia sebelumnya adalah mungkin ekor Tidak pernah diperhitungkan Tapi Tuhan angkat orang yang dibawa ini Naik ke atas Dan dikatakan Engkau akan tetap naik Dan bukan turun Tapi kuncinya dikatakan Mendengarkan Perintah Tuhan Dan lakukan Dengan setia Ini janji Tuhan Kepada setiap orang remote Dengar Dan lakukan Akan firman Tuhan Kalau Anda berkata Ini tidak mungkin Untuk saya-saya berkata Benar Itu tidak akan pernah terjadi Di dalam hidup Anda Karena firman Tuhan berkata Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang percaya Hal langkah yang pertama itu Anda itu harus Sepakat dengan Tuhan Aku percaya Tuhan Untuk itu Aku ada di tempat ini Kalau aku ada di tempat ini Bukan karena Untuk aku mengalami perubahan Hidupku dipakai Ngapain aku ada di tempat ini Dimulai dari kita percaya Apakah Anda bisa melihat Diri Anda Seperti Tuhan melihat Anda Anda itu adalah Pribadi yang sangat berharga Di mata Tuhan Itu sebab Tuhan tebus Anda Dan nilainya itu Sama seperti harga Pribadi Tuhan Nyawanya dia berikan Pada setiap kita Kalau Tuhan sudah tebus kita Pilih kita Dengan harga yang seperti itu Berarti ada Sesuatu yang besar Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita Bukan sesuatu yang Ecek-ecek Dan itu dibangun Bukan karena Kekuat kita Tapi karena Kasih karunian Tapi menjadi persoalan Apakah Anda bisa melihat Diri Anda Seperti Tuhan melihat Anda Dan Anda berkata Percaya Tuhan Dikatakan Naik menjadi Kepala Artinya apa Karir kita Pekerjaan kita Pernikahan kita Keluarga kita Pelayanan kita Itu akan naik Syaratnya Dengarkan Perintah Tuhan Dan lakukan Jadilah anak Tuhan Yang mau mempercayai Mengikuti Petunjuk Tuhan Maka apa yang Firman Tuhan katakan Itu yang akan terjadi Dalam hidup kita Dari Zaman dahulu Sampai manusia Pertama ketika Tuhan ciptakan Sampai hari ini Realita Kenyataan itu Tidak pernah bisa Mengubahkan Firman Tapi Firman Itu yang mengubah Realita Ikut Yesus Saudara Jangan hanya sekedar Percaya Yesus Ikut Yesus itu Anda harus bertumbuh Sampai Anda berkata Aku mau punya Aku mau bertumbuh Aku mau punya imannya Seperti iman Yesus Itu yang membuat Kita berbeda Tadi saya katakan Saya sering kali berkata Kepada para full time Atau kepada para Berapa lidah Saya berkata Ah sayang Harus ikut imanmu Atau kamu ikut iman saya Kok mereka berkata Tidak mungkin Pak Heri ini seperti ini Ayo bersama-sama Ayo upgrade iman kita Kok mereka berkata Tidak mungkin Sekarang bagaimana yang benar Saya ikut imanmu Atau kamu ikut imanku Kita yang harus Bertumbuh Kita upgrade iman kita Soalnya sekarang Coba lihat Ulangan 17 Ayat ke-14 Sampai ke-20 Judul perikubnya adalah Hukum Tentang Raja Ayat yang ke-14 Dikatakan seperti ini Apabila engkau telah masuk Ke negeri yang diberikan Kepadamu oleh Tuhan Alamu Dan telah mendudukinya Dan diam di sana Kemudian engkau berkata Aku mau mengangkat Raja atasku Seperti segala bangsa Yang di sekelilingku Dikatakan seperti segala Bangsa yang di sekelilingku Di dunia ini ada Begitu banyak raja Raja kayu Raja retail Raja minyak Raja emas Ada begitu banyak raja Tetapi dikatakan Aku mau mengangkat Raja atasku Seperti segala Bangsa yang di sekelilingku Saudara Tuhan itu Akan membangkitkan Raja-rajanya Soalnya coba Perhatikan ayat ke-15 Maka hanyalah Raja yang dipilih Tuhan Alamu Hanyalah raja yang dipilih Tuhan Alamu Yang harus kau Angkat atasmu Dari tengah-tengah Saudara-saudaramu Haruslah engkau Mengangkat seorang Raja atasmu Seorang asing Yang bukan Saudaramu Tidaklah boleh kau Angkat atasmu Saudara Ayat ini menjelaskan Bukan hanya Tuhan itu Membangkitkan Raja-rajanya Tapi Tuhan itu Yang memilih Raja-rajanya Tuhan itu Yang akan Membangkitkan Raja-rajanya Hari-hari ini Saudara Hati Tuhan Itu Tuhan Bangkitkan Raja-rajanya Di tempat ini Gereja Tuhan Tuhan akan Bangkitkan Akan setiap kita Dan Tuhan Memberikan Ketetapan Bagi Setiap kita Hari ini Sepakat di mana Tuhan Mau bangkitkan Akan setiap kita Dikatakan Ayat 16 17 17 Berkata seperti ini Hanya Janganlah Ia memelihara Banyak kuda Dan Janganlah Ia mengembalikan Bangsa ini Ke Mesir Untuk mendapat Banyak kuda Sebab Tuhan Telah Berfirman Kepadamu Janganlah Sekali-kali Kamu Kembali Melalui Jalan ini Lagi Ayat 17 Juga Janganlah Ia mempunyai Banyak istri Supaya Hatinya Jangan Menyimpang Mas dan Perak pun Janganlah Ia kumpulkan Terlalu Banyak Saudara Apa artinya Dua ayat ini Ini bukan Berbicara Bahwa Tuhan Tidak ingin Para rajanya Hidup di dalam Berkat Tapi Tuhan Tuh ingin Hati Para rajanya Orang-orang Yang akan Dia bangkitkan Raja-raja Yang akan Dia bangkitkan Adalah Orang-orang Raja-raja Yang hatinya Itu selalu Akan tertuju Kepada Tuhan 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 Tidak ingin Para rajanya Hatinya Tertikat Pada Kepercayaan Kekayaan Yang akan Dipercayakan Dalam hidup Itu sebabnya Dikatakan Janganlah Ia memelihara Banyak Kuda Apa artinya Saudara Kuda itu Dipakai Untuk Keperangan Kuda itu Pada waktu Zaman Zaman itu Itu adalah Salah satu Tolok ukur Kekuatan Akan Militer Artinya Tuhan itu Sedang Hendak berkata Jangan Membangun Karya Kekuatan Ekonomi Untuk Menunjukkan Siapa Anda Ketika Aku Memberkati Engkau Maka Hatimu itu Jangan Terfokus Terujuk Kepada Apa yang Kau Punyai Kekuatan Yang Apa yang Hari ini Aku Percayakan Kedat Tapi Hatimu Tetap Terujuk Kepada Karena Ketika Kita Membangun Karir Ketika Para Raja Tuhan Membangun Kekuatan Ekonominya Hanya Sekedar Menunjukkan Siapa Anda Ujungnya Itu akan Membawa Anda Tercerumus Untuk Anda Mengandalkan Kekuatan Dunia Dan Kembali Kemesir Dan Tuhan Berkata Juga Sepertinya Janganlah Ia Mempunyai Banyak Istri Supaya Hatinya Jangan Menyimpang Emas Dan Perak Janganlah Ia Kumpulkan Terlalu Banyak Apa Artinya Jangan Sampai Saudara Dengan Apa yang Tuhan Percayakan Hati Kita Ini Berpaling Fokus Kita Ini Beralih Ada Begitu Banyak Orang Ketika Hari ini Belum Dipercaya Belum Menjadi Siapa Siapa Hatinya Itu Fokus Condong Pada Tuhan Tapi Ketika Dia Dipercaya Sama Seperti Salomo Salomo Diangkat Tuhan Begitu Tinggi Dia Dipercaya Begitu Banyak Tapi Apa yang Terjadi Salomo Jatuh Dalam Penyembahan Berhala Kenapa Karena Hatinya Berpaling Kepada Apa yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Kepada Para Wanita Yang Ada Di Sekeliling Kehidupannya Karena Selalu Terjadi Tahta Tata Akan Selalu Beriringan Dengan Hal-hal Seperti Nah Tuhan Ini Bahwa Raja-raja Yang hari Ini Engkau Berkata Tuhan Pakai Aku Bangkit Tuhan Meletakkan Sebuah Dasar Kodas Tetap Fokus Jangan Pernah Condong Karena Ketika Aku Memberkati Maka Engkau Akan Heran Karena Engkau Akan Melihat Bahwa Semuanya Itu Seperti Taher Yang Menderu Menderu Begitu Luar Biasa Tiba-tiba Masuk Begitu Luar Biasa Saya Lihat Ketika Tuhan Itu Membuka Keran Berkata Tuhan Itu Tidak Peran Aku Selal Yang terjadi Membuat Kita Kagum Dan Sadar Bahwa Semuanya Itu Bukan Kemampuan Kekuatan Kita Sehingga Kita Ini Bisa Memberitakan Perbuatan Tuhan Yang Ajar Semakin Sebuah Visi Besar Tuhan Taruh Semakin Keran Perlengkapan Itu Yang terbuka Itu Lebar Tetapi Menjadi Persoalan Tuhan Berkata Jangan Condong Dengan Semua Berkata Yang Akan Aku Percayakan Dari Hari Aku Percayakan Pada Itu Sobatnya Ayat yang ke-18 Sampai ke-20 Itu Menjelaskan Apa yang harus Dilakukan Oleh Para Raja Apabila Ia duduk Di atas Tata Kerajaan Maka Haruslah Ia Menyuruh Menulis Baginya Salinan Hukum Ini Menurut Kitab Yang Ada Pada Imam Imam Orang Lewi Itulah Yang Harus Ada Di Samping Dan Haruslah Ia Membacanya Seumur Hidupnya Untuk Belajar Takut Akan Tuhan Alanya Dengan Berpegang Pada Segala Isi Hukum Dan Ketetapan Ini Untuk Dilakukannya Ayat 20 Supaya Jangan Ia tinggi Hati Terhadap Saudara-saudara Supaya Jangan Ia Menyimpang Dari Perintah Itu Ke Kanan Atau Kiri Agar Lama Ia Memerintah Ia Dan Anak-anaknya Di Tengah-tengah Orang Israel Saudara Ini Merupakan Satu Perintah Bagi Rajanya Tuhan Itu Satu Karakteristik Yang Penting Harus Dimiliki Oleh Raja-raja Dimana Firman Berkata Raja-rajanya Tuhan Yang Dibangkitkan Itu Harus Belajar Firman Tuhan Karena Setiap Raja Itu Perlu Untuk Hidup Belajar Takut Akan Tuhan Setiap Raja Itu Harus Hidup Di Dalam Ketetapan Raja Di Atas Segala Raja Yaitu Yesus Kristus Tuhan Karena Keuntungannya Ketika Kita Belajar Akan Firman Tuhan Belajar Hidup Takut Akan Tuhan Kita Ini Akan Mengerti Jalan-jalan Kemenangan Kita Akan Mengerti Bagaimana Kita Hidup Di Jalan Berkat Tuhan Karena Tuhan Akan Menunjukkan Bagaimana Kita Hidup Di Dalam Panggilan Kita Surah Lihat Yosua Yosua Itu Seorang Raja Ketika Tuhan Tidak Tinggikan Dia Untuk Memimpin Bangsa Israel Masuk Ketanah Kanahan Dimulai Penaklukan Terhadap Jericho Tuhan Berkata Renungkan Perkatakan Torat Supaya Perjalanan Hidup Itu Berhasil Dan Beruntuk Tuhan Meletakkan Sebuah Pondasi Sebelum Yosua Itu Melangkah Dalam Sebuah Langkah Peninggian Tuhan Yang Tuhan Sediakan Dalam Hidupannya Hal Yang Sama Kenapa Sore Hari Tuhan Letakkan Sebuah Pondas Sebelum Tuhan Bawa Anda Berjalan Dalam Sebuah Peninggian Penyediaan Yang Tuhan Letakkan Supaya Hati Kita Tidak Condong Kepada Apa Yang Tuhan Mau Sediakan Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Itu Sanggup Angkat Setia Kita Saudara Satu Hal Yang Luar Biasa Ketika Kita Berbicara Tentang Raja Selalu Hati Kita Pikiran Kita Kita Teringat Kepada Satu Pribadi Yang Bernama Abram Abram Ini Adalah Seorang Raja Yang Diberkati Oleh Tuhan Tapi Dia Juga Seorang Raja Yang Takut Dan Takut Akan Tuhan Dan Hal Yang Luar Biasa Tuhan Berkata Bahwa Abram Ini Bapak Orang Percaya Bapak Orang Beriman Bahkan Galatia Pasal Tiga Yang Kedua Sembilan Firman Tuhan Berkata Seperti Ini Dan Jikalau Kamu Adalah Milik Kristus Karena Kita Percaya Kepada Yesus Maka Kamu Juga Adalah Keturunan Abraham Dan Berhak Menerima Janji Allah Soalnya Jelas Sekali Firman Tuhan Berkata Kita Keturunan Kita Percaya Pada Yesus Kita Keturunan Abraham Dan Kita Ini Berhak Terhadap Janji Allah Orang Itu Klaim Akan Ayat Ini Tapi Taukah Anda Ketika Firman Tuhan Berkata Bahwa Kita Ini Keturunan Abraham Maka Yang Terjadi Ada Da Yang Harus Kita Mengerti Ada Darah Raja Di Dalam Kehidupan Kita Ada DNA Abraham Dalam Kehidupan Kita Banyak Kali Kita Hanya Berfikir Kita Fokus Bahwa Ada Darah Raja Dalam Kehidupan Kita Ada Darah Biru Dalam Kehidupan Kita Orang Dunia Berkata Wow Mereka Bangga Dengan Status Saya Keturunan Ini Ratu Saudara-saudara Jangan Kecil hati Dalam Diri Anda Ada Darah Biru Darah Raja Mengalir Kehidupan Anda Karena Kita Ini Keturunan Abraham Katakan Amen Tapi Saudara Dalam Dirinya Juga Ada DNA Saudara Kita Berbicara Tentang DNA Maka Kita Seringkali Dengar DNA Itu Dibicarakan Banyak Orang Di media Sosial Khusus Ketika Ada Kasus Berita Yang Besar Kayak Terorisme Maka Selalu DNA Akan Dimunculkan Kenapa Karena Dari DNA Kita Menjelaskan Akan Ketahuan Ini Keturunan Siapa Nah Saudara Dalam Diri Kita Ada DNA Abraham DNA Abraham Itu Apa DNA Abraham Ketelakan Kalau Anda Berkata Aku Berhak Menerima Janji Tuhan Yang Menjadi Persoalan Apakah Ada DNA Abraham Dalam Hidup Anda Ada Ketaatan Dalam Diri Anda Ini Menjadi Persoalan Ini Orang Luar Biasa Kejadian Masa 22 Itu Mengisahkan Ketika Satu Kali Tuhan Berkata Kepada Abraham Abraham Bawa Isa Anakmu Satu Satunya Ke Gunung Muria Persembahkan Kepadaku Ini Firman Sangat Membekas Begitu Kuat Dalam Hati Saya Karena Isa Itu Lahir Di Masa Tua Abraham Ketika Abraham Ada Dalam Sebuah Kemustah Isa Lahir Ini Menjadi Sukacita Bagi Kehidupan Abraham Itu Sebabnya Hari Hari Ini Dihabiskan Oleh Abraham Dengan Isa Sampai Satu Kali Tuhan Berkata Bawa Isa Ke Gunung Muria Persembahkan Bagaimana Surah Bisa Merasakan Betapa Hancurnya Hati Abraham Tapi Hal Luar Biasa Yang ketiga Berkata Seperti Keesokan Harinya Pagi Bangun Abraham Dikatakan Keesokan Harinya Dia Terima Perintah Dari Tuhan Bawa Isa Ke Gunung Muria Persembahkan Sebagai Korban Keesokan Paginya Dia Bangun Pagi Pagi Bukan Untuk Ngopi Bukan Untuk Jogi Tapi Dikatakan Seperti Ia Memasang Pelanak Ledanya Dan Memanggil Dua Orang Bujang Berserta Isa Ananya Ia Membelah Kayu Untuk Korban Bakaran Lalu Berangkat Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Padanya Orang Yang Luar Biasa Ketak Atanya Tanpa Searan Dia Bangun Pagi Pagi Dengan Hati Yang Hancur Tapi Dia Tetap Dikatakan Bangun Pagi-pagi Dia Gandeng Isa Dia Berjalan Ke Komun Kurya Kalau Anda Hari Berkata Aku Berhak Menerima Janji Tuhan Janji Tuhan Digenapkan Dalam Kehidupanku Saya Berkata Ya Amen Ini Janji Tuhan Pasti Akan Digenapkan Tetapi Adakah DNA Abraham Dalam Hidup Kita Ketaatan Surah Ingin Lihat Ketaatan Abraham Selain Bagaimana Dia Tuhan Ketika Tuhan Berkata Persembahkan Isa Surah Lihat Kejadian Pasal Yang ke 14 Kejadian 14 Judul Perikubnya Itulah Abram Mengalahkan Raja-Raja Di Timur Dan Menolong Akan Lot Surah Latar Belakangnya Latar Belakang Dari Kisah Ini Ada Akan Adanya Peperangan Surah Antara Empat Raja Yang Bersekutu Melawan Lima Raja Yang Mereka Bersekutu Nah Seempat Raja Ini Bawa Pimpinan Kedar Lomer Surah Melawan Lima Raja Yang Salah Satunya Itu Raja Sodom Dan Keponakan Daripada Abram Lot Itu Bersama Dan Keluarganya Tinggal Di Sodom Dan Lima Raja Melawan Empat Raja Ini Akhirnya Kalah Sehingga Termasuk Lot Dan Keluarganya Ditawan Dengan Berserta Dengan Seluruh Harta Benda Kekayaan Mereka Nah Surah Etik ke-13 Dikatakan Seperti Ini Kemudian Seorang Pelarian Dan Kemudian Datanglah Seorang Pelarian Dan Menceritakan Hal Ini Kepada Abram Orang Ibrani Itu Surah Ada Seorang Pelarian Yang Datang Kepada Abram Menceritakan Tentang Kisah Bagaimana Lot Persamaan Dan Keluarganya Ditawan Dan Dikatakan Surah Yang Tinggal Dekat Pohon Pohon Tarbantin Kepunyaan Mamre Orang Amori Itu Saudara Eskol Dan Agner Aner Yakni Teman-teman Sekutu Abraham Saudara Dikatakan Mamre Orang Amori Itu Saudara Eskol Dan Aner Dan Mereka Ini Saudara Adalah Teman Sekutu Abraham Siapa Mamre Eskol Dan Aner Saudara Mereka Ini Bukan Orang Biasa Mereka Ini Orang Orang Yang Berkuasa Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Punya Status Sebagai Raja Saudara Dan Dikatakan Mereka Ini Bersekutu Dengan Abraham Mengapa Mereka Bersekutu Dengan Abraham Karena Abraham Juga Adalah Orang Yang Berkuasa Selalu Terjadian Seperti Itu Perhatikan Ayat Berikutnya Ayat 14 Dikatakan Seperti Ini Ketika Anak Saudara Yang Tertawan Maka Dikerahkannya Orang Orang Yang Terlatih Yakni Mereka Yang Lahir Di Rumahnya 318 Orang Banyaknya Lalu Mengejar Musuh Sampai Kedan Dan Pada Waktu Malam Berbagilah Mereka Ia Dan Hamba Hambanya Itu Untuk Melawan Musuh Mereka Mengalahkan Dan Mengejar Musuh Sampai Ke Hoba Di Utara Damsik Ad 16 Dibawanyalah Kembali Sekala Harta Benda Itu Juga Lot Anak Saudaranya Itu Serta Harta Bendanya Dibawanya Kembali Demikian Juga Perempuan Perempuan Dan Orang Orang Dikatakan Bahwa Abraham Itu Seakhirnya Dia Membebaskan Akan Lot Bersama Dengan Keluarganya Tetapi Satu Hal Yang Menarik Ayat Yang 14 Dikatakan Seperti Ketika Abraham Mendengar Bahwa Anak Saudaranya Tertawan Maka Dikerahkannya 18 Saudara 318 Ini adalah Orang-orang Dikerahkan Abraham Dan Mereka Bukan Orang Sembaran Dikatakan Orang-orang Yang Terlatih Saudara Kalau Anda Hari ini Tidak Dapat Bertumbuh Di rumah Maka Anda Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Orang Yang Terlatih Orang Siap Meraya Kemenangan Hari Ini Rumah Itu Bisa Berbicara Tentang Keluarga Anda Keluarga Rumah Tangga Itu Tempat Yang Terbaik Menjadi Tempat Pelatihan Pemelahirkan Orang-orang Terlatih Banyak Keluarga Mereka Menyerahkan Anak-anaknya Untuk Dibangun Dipersiapkan Mereka Tidak Ada yang Salah Menjadikan Sekolahan Bahkan Gereja Tetapi Tempat Yang Terbaik Sebenarnya Itu Rumah Kita Semuanya Itu Akan Melengkapi Gereja Sekolah Paling Sama Hari Ini Rumah Kita Dari Rumah Ini Saudara Akan Muncul Orang-orang Terlatih Orang-orang Siap Meraih Kemenangan Dan Pertempunan Raja Pertempunan Raja Medan Pertempunan Raja Hari Ini Ada Dunia Marketplace Dari Tempat Ini Saudara Akan Muncul Orang-orang Terlatih Orang-orang Siap Meraih Kemenangan Kalau Anda Hari Ini Anda Tidak Bisa Bertumbuh Di rumah Di mana Tuhan Tanam Anda Untuk Anda Dikembalakan Anda Tidak Tidak Akan Terlang Sampai Orang-orang Terlatih Siap Meraih Kabar Gembiranya Selalu Di rumah Tuhan Itu Ada Untungan Ada Firman Ada Orang-orang Yang Dibagikan Benar Ketika Abraham Mengerahkan 318 Orang-orang Terlatih Akhirnya Datang Gantuan Dari Sekutu-sekutu Abraham Amer Eskol Tetapi Yang Utama Itu 318 Orang Gereja Ini Harus Melahirkan Orang-orang Siap Raih Kemenangan Di mana Tuhan Akan Tempatkan Anda Di dunia Marketplace Keluarga Hari ini Apa yang Menjadi Kekalahan Anda Hubungan Anda Hancur Atau Pekerjaan Karya Anda Hari ini Tuhan Hendak Melapis Setiap Tuhan Berbicara Tuhan Menyatakan Nilai Nilai Tuntunannya Dalam kehidupan Hidupan Karena Tuhan Mau Bentuk Kita Tuhan Persiapkan Kita Katakan Amin Saudara Nah E17 Berkata Seperti ini Setelah Abraham Kembali Dari Mengalahkan Kedar Loma Dan Para Raja Yang bersama Sama Dengan Dia Maka Keluarlah Raja Sodo Menyongsong Dia Ke Lembah Siawe Yakni Lembah Raja Soalnya Lembah Siawe Dikatakan Ini adalah Lembah Raja Kenapa Saudara Karena Sesuai Dengan Tradisi Mereka Hanya Raja Raja Yang Boleh Pergi Ke Lembah Siawe Sebabnya Lembah Siawe Itu Sebut Lembah Raja Dan Dikatakan Abraham Pergi Kesana Mengapa Karena Pada Masa Di mana Abraham Hidup Pada Saat Itu Abraham Dianggap Raja Oleh Raja Yang Ada Di Sekelilingnya Et 18 Dikatakan Seperti ini Roti Dan Anggur Ia Seorang Imam Allah Yang Maha Tinggi Seorang Dikatakan Melkisedek Raja Salam Itu Menyongsong Abraham Membawa Roti Dan Anggur Dia Adalah Seorang Imam Allah Yang Maha Tinggi Seorang Melkisedek Siapa Yang Di mana Firman Katakan Dia Adalah Raja Salam Kok Seorang Lihat Di Ibrani Pasal 7 Yang Ketiga Dikatakan Ia Tidak Berbapah Beribu Tidak Bersilsilah Harinya Tidak Berawal Dan Hidupnya Tidak Berkesudahan Dan Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Ibrani Pasal 7 Yang Ketiga Itu Menjelaskan Siapa Melkisedek Melkisedek Itu Adalah Pribadi Dari Yesus Kristus Tuhan Sendiri Di Perjanjian Lama Dan Raja Salam Salam Ini Adalah Nama Kota Kuno Yang Kemudian Terkenal Hari Dengan Nama Yerusalem Yesus Kristus Tuhan Sendiri Yang Menyongsong Akan Raja Rajanya Itu Abraham Nah Perhatikan Saudara Apa Yang dibawa Melkisedek Ketika Menyongsong Akan Abraham Dikatakan Roti Dan Anggur Bukankah Ini Perjamuan Kudus Dan Perjamuan Kudus Roti Dan Anggur Itu Melambangkan Satu Hubungan Ikat Janji Perjanjian Soalnya Tuhan Yesus Dia akan Selalu Menyatakan Perjanjian Kepada Para Rajanya Karena Ada Ikatan Perjanjian Antara Tuhan Dengan Para Rajanya Setiap Anda Bahwa Kita Ini Dipili Kita Ini Ditebus Dengan Harga Mala Pengorbanan Kematian Untuk Apa Dia Menyatakan Perbuatan Yang Azaib Dalam Hidup Kita Untuk Kita Ini Bisa Menceritakan Menyatakan Kemuliaan Tuhan Saudara Hal Yang Luar Biasa Tuhan Itu Selalu Mengingatkan Kita Ada Ikat Perjanjian Dalam Hidup Bahwa Tuhan Mengingatkan Perjanjian Melalui Kematian Hari ini Ketika Anda Terpuruk Ketika Anda Diperhadapkan Dengan Kemustahilan Kehancuran Saudara Ingat Ada Ikat Perjanjian Bahwa Dia Tidak Sekali Kalian Tinggalkan Engkau Dia Siap Untuk Menyatakan Kemuliaan Kehadirannya Dalam Kehidupan Anda Bukan Hanya Ketika Anda Mengalami Kemenangan Tapi Ketika Anda Mengalami Kesesakan Dia akan Berikan Kekuatan Dia akan Sertai Anda Dan Engkau Juga akan Menemukan Bagaimana Ketika Engkau Meraih Kemenangan Dia Mengingatkan Kepada Setiap Kita Ada Ikatan Perjanjian Saudara Perhatikan Berikutnya Saudara Saudara Hal yang Menarik Sekali Melalui Ayat Ini Ketika Melkis Sedek Menyongsong Abraham Kenapa Abraham Itu tidak Pertanyaan Siapa Engkau Berarti Abraham Itu Kenal Melkis Sedek Abraham Tidak Pertanyaan Siapa Anda Karena Abraham Itu Tahu Siapa Melkis Sedek Karena Melkis Sedek Itu adalah Imam Artinya Apa Setiap Raja Tidak Peduli Bertapa Berkuasanya Dia Bertapa Besarnya Dia Dia Harus Punya Imam Daud Itu Punya Samuel Usia Itu Punya Zakaria Saudara Lihat Setiap Kali Bangkit Raja Raja Israel Raja Raja Diangkat Dan Dipakai Tuhan Luar Biasa Raja Ini Raja Baik Pasti Dia Punya Kemitraan Dengan Imam Daud Dia Punya Samuel Usia Dia Punya Sakari Nah Soalnya Coba Perhatikan Ayat Yang Selanjutnya Ayat 19 20 Dikatakan Seperti Lalu 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 Yang Memberkati Abram Katanya Diberkatilah Kiranya Abram Oleh Allah Yang Maha Tinggi Pencipta Langit Dan Bumi Eh 20 Dan Terpucilah Allah Yang Maha Tinggi Yang Telah Menyerahkan Musuhmu Ketanganmu Lalu Abram Memberikan Kepadanya Seper Sepuluh Dari Semuanya Itu Saudara Apa Dilakukan Oleh Melkis Sadek Abram Baru Saja Merebut Kemenangan Yang Luar Biasa Dia Mengalahkan Lima Raja Yang Bersekutu Empat Raja Yang Bersekutu Yang Mengalahkan Lima Raja Dia Bukan Yang Membebaskan Lo Tapi Dia Merebut Begitu Banyak Jarahan Yang Dijarah Oleh Empat Raja Yang Menjarah Lima Raja Yang Dikalahkan Nah Tetapi Hal Yang Luar Biasa Firman Tuhan Mengatakan Melkis Sedek Itu Maju Dia Berikan Kepada Abram Benda Benda Perjanjian Roti Dan Anggur Dan Dia Berkata Diberkatilah Terpujilah Tuhan Ini Mengingatkan Setiap Kita Setiap Kali Anda Berhasil Setiap Kali Anda Diberkati Itu Bukan Hanya Menyatakan Akan Kehendak Tuhan Memberkati Kita Melainkan Itu Menyatakan Tujuannya Memberkati Setiap Kita Supaya Ketika Engkau Diberkati Ketika Engkau Diangkat Nama Tuhan Itu Dipuji Nama Tuhan Itu Dimuliakan Itu Sebab Jadilah Seorang Raja Setiap Kali Engkau Tahu Engkau Meraih Kemenangan Kita Tidak Berkata Siap Laku Tapi Kita Berkata Puji Tuhan Semua Karena Engkau Tuhan Aku Muliakan Engkau Ketika Hidup Meraih Kemenangan Ketika Engkau Diangkat Berikan Puji Saksikan Bahwa semuanya Itu Karena Kasih Karne Tuhan Karena Perbuatannya Hiran Dan Yang kedua Saudara Dikatakan Seperti Melkis Sadek Berkata Tuhan Yang Menyerahkan Musuh Musuh Ketangan Muh Artinya Melkis Sadek Mengingatkan Akan Abra Kamu Ini Menang Tetapi Tuhan Yang Menyerahkan Musuh Musuh Ketangan Dia Tidak Berkata Kamu Hebat Kamu Luar Biasa Kamu Kuat Artinya Apa Hal yang sama Kalau Anda Berhasil Jangan Dengarkan Orang Kalau Ada Orang Yang Berkata Wah Ini Semua Karena Kekuatan Ini Semua Karena Kamu Yang Lakukan Kamu Hebat Jangan Dengarkan Tetapi Semuanya Karena Tuhan Bukankah Firman Tuhan Berkata Bahwa Bukan Karena Kekuatan Tangan Kita Kita Memperoleh Kekayaan Tetapi Dia Yang Memberikan Kita Kuasa Untuk Memperoleh Kekayaan Memang Kita Yang Melakukan Tetapi Tuhan Yang Beri Kuasa Tuhan Yang Membawa Kita Meraih Kemenangan Kalau Setiap Rajanya Tuhan Bisa Berlaku Seperti Itu Maka Kerinduan Tuhan Selalu Memberkati Kita Kerinduan Tuhan Tuhan Seingin Melihat Kita Meraih Kemenangan Demi Kemenangan Karena Bukankah Untuk Itu Kita Diciptakan Untuk Memuliakan Tuhan Hari ini Belajar Karakteristik Rajanya Tuhan Kerendahan Orang yang Seperti Ini Adalah Orang yang Dimana Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Mencari Orang yang Bersungguh Hati Untuk Dilipai Dan Kekuatan Kuasa Dan Berkat Firmat Berkat Seperti Ini Saudara Ayat Yang Kedua Mulu Berkata Seperti Ini Terpucilah Alay Maha Tinggi Yang Telah Menyerahkan Musumu Ketangan Lalu Abram Memberikan Kepada Seper Sepuluh Dari Semuanya Itu Dikatakan Lalu Abram Memberikan Seper Sepuluh Menarik Sekali Melkisedek Tidak Meminta Tidak Ada Satu Katapun Yang Keluar Mulut Melkisedek Mengatakan Tentang Perpuluhan Tapi Abram Berinisiatif Menyerahkan Mengapa Kan dia Sadat Dia Terikat Satu Ikatan Perjanjian Saudara Raja Raja Itu Memiliki Sikap Seperti Luar Biasa Dimana Melkisedek Mengingatkan Tuhan Yang Menyerahkan Musum Ketangan Abram Menyerahkan Seper Seper Saudara Setiap Kita harus Sampai Ke Level Seperti Saudara Tadi Saya Menekankan Setiap Berkat Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Kita Itu Terdiri Dua Bagian Roti Untuk Dimakan Supaya Setiap Kita Limpah Dengan Ucapan Syukur Kita Merasakan Kebaikan Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidup Kita Tetapi Firman Cocok Juga Katakan Benih Dan Benih Untuk Ditabur Kita Harus Tahu Bahkan Setiap Berkat Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Kita Itu Ada Kuasa Multiplikasi Pelipat Ganda Yang Pertama Kita Tahu Setiap Berkat Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Kita Maka 10% Firman Tuhan Katakan Itu Milik Tuhan Itu Jangan Dijamah Anda Bisa Jamah Anda Bisa Itu Jadikan Roti Untuk Anda Nikmat Tapi Percaya Itu Tidak Akan Mendatangkan Berkat Dalam Hidup Kita Itu Justru Akan Mendatangkan Kutub Dalam Hidup Kita Itu Sebabnya Bagaimana Tuhan Menegur Akan Bangsa Israel Dengan Keras Kamu Mencuri Kamu Sudah Dosa Itu Tidak Tidak Mendatangkan Berkat Dalam Kehidupan Kita Saya Belajar Sejak Saya Mulai Belajar Membangun Kehidupan Terima Berkat Tuhan Saya Mulai Belajar Sebagai Seorang Karyawan Pengusaha Saya Selalu Belajar Sisikan Seper Sepuluh Saudara Persepuluhan Anda Di tempat Ini Tidak Akan Pernah Masuk Kepada Kami Anda Persepuluhan 10.100 Juta 50.000 10.000 Juta Tidak Akan Pernah Masuk Kami Saya Bersyukur Dengan Gereja Mahersyaron Para Pemimpin Rohani Tempat Ini Pak Philip Menekankan Kepada Setiap Kita Mengajar Kita Semua Persepuluhan Dari Jemaat Itu Adalah Dipakai Untuk Supaya Penginjilan Itu Diberitakan 20.000 33.000 Kereja Lokal Semuanya Semua Bapak Tuhan Di Mahersyaron Kita Ini Terima Salari Tidak Ada Satu Rupiah Pun Daripada Pertuan Anda Itu Masuk Kampong Para Imam Di tempat Saudara Firmantan Selain Daripada Itu Ada Benih Benih Ini Berbicara Tentang Apa Di Dalam Ada Kuasa Pelipat Gandah Dia Berkat Yang Tuhan Percahkan Kehidupan Anda Anda Harus Belajar Untuk Mengelola Yusuf Mengajarkan Bagaimana Untuk Kita Mengelola Untuk Menghadapi Masa Masa Kekeringan Yusuf Mengajarkan Seperlimanya Artinya 20% Itu Disisikan Ditabung Kita Harus Belajar Untuk Memilih Bangun Sebuah Pola Hidup Gaya Hidup Untuk Menabung Karena Ketika Anda Menisikan 20% Maka Itu Akan Menjadi Benih Yang Dimana Anda Bisa Untuk Melipat Gandakan Dilipat Gandakan Karena Ketika Anda Tabung Maka Anda Akan Mempunyai Kesempatan Untuk Anda Memiliki Dua Sumber Penghasilan Yang pertama Kita Pekerja Untuk Uang Yang kedua Uang Pekerja Untuk Kita Benih Yang Anda Sisikan Dan Tabung Semakin Hari Semakin Banyak Anda Bisa Pakai Untuk Investasi Salomo Mengajarkan Minimal Dalam Kehidupan Kita Kita Ingin Menjadi Orang Keraja Yang Dipercaya Dengan Berkat Yang Besar Kita Harus Memiliki Dua Sumber Penghasilan Pemasukan Yang pertama Kita Pekerjaan Untuk Uang Yang kedua Uang Pekerjaan Untuk Kita Dan Hal Yang Luar Biasa Kenapa Abraham Diperkati Dia Tahu Dia Ikat Perjanjian Saya Berdoa Saudara Dari Tempat Ini Harga Begitu Banyak Orang Orang Yang Muncul Di Berkati Dan Dipakai Tuhan Begitu Luar Biasa Saudara Hari Belajar Mulai Dari Ketakatan Engkau Akan Melihat Ketakatan Itu Akan Membawa Anda Masuk Ke Dari Tuhan Amin Saya Undang Tuhan Kita Bisa Banyak Beri Banyak 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 Terima kasih.